Jika didampingi dua pria dan seorang wanita yang kompak mengenakan kemeja putih. Adapun Jika diperiksa selama hampir dua jam dan Jika keluar dari Polres Metro Jakarta Selatan pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Jika mengatakan semua pemeriksaannya berjalan lancar. Salah satu pria yang menampingi Jika yakni Rofi Ardian mengatakan selebgram itu mendapatkan 20 pertanyaan. Rofi mengatakan Jika telah menjawab semua pertanyaan dari penyidik. Rofi mengatakan pihak berwajib atau kepolisian yang nantinya akan menjelaskan ke publik. Baik Jika maupun Rofi tidak memberi penjelasan lebih detail tentang pemeriksaan tersebut. Jika dan Rofi langsung masuk ke dalam mobil lalu pergi meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Sebagaimana diketahui Putra Siregar bersama Riko Valentino diduga mengeroyok MNA atau N di salah satu kafe kawasan Senopati Jakarta Selatan pada 2 Maret 2022. Saat ini Putra dan Riko telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari. Penahanan akan diperpanjang apabila proses penyidikan belum selesai. Penganiayaan itu dipicu karena salah satu kawan perempuan Riko berinisial Cece mendatangi meja MNA. Belakangan diketahui perempuan inisial Cece merupakan Candika Jika. Berdasarkan rekaman kamera pengawas di kafe tersebut, Riko datang menyusul Cika ke meja MNA dan terjadi pemukulan. Putra Siregar yang melihat itu kemudian menyusul dan ikut melakukan aksi kekerasan dengan mendorong dan menendang korban. Setelah peristiwa tersebut, korban MNA atau N tak langsung melapor ke polisi dengan alasan memberikan waktu kepada Putra dan Riko untuk meminta maaf. Namun Putra dan Riko tidak juga meminta maaf. Korban pun baru melaporkan dugaan penganiayaan tersebut sekitar dua minggu setelah kejadian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!